Berikut ini adalah kondisi terkini Barcelona, jelang dimulainya La Liga 2024-2025 Barcelona lepas 3 pemain jelang musim 2024-2025 dimulai Berikut ini adalah kondisi terkini Barcelona, jelang dimulainya La Liga 2024-2025 Perhelatan La Liga 2024-2025 akan dimulai pada hari Jumat 16 Agustus 2024 Dini hari pukul 00.00 waktu Indonesia Barat Saat atletik Bilbao mencabu Getafe di San Mames Musim ini akan berjalan 38 pekan, hingga puncaknya nanti berakhir pada 25 Mei 2025 EA Sport akan jadi sponsor utama sehingga secara resmi kompetisi Liga Spanyol musim ini Akan dikenang dengan nama La Liga EA Sport Hansi Flick masuk sebagai pelatih anyar menggantikan Safi Hernandez Menjadi perubahan terbesar di tubuh Barcelona musim ini Flick sepertinya harus cepat menghadap Tasis ke mea yang ia pilih 4-2-3-1 ke tim Meski hal ini belum terlihat sukses sepanjang perah musim Masalah lain hadir dari beberapa pemain seperti Ronald Araujo, Pedri, Gavi, dan Frankie de Jong Yang memulai musim ini dengan cedera Mesti begitu, Blaugrana masih punya harapan lain dari diri Lamine Yamal Yang kini akan disongsong nama baru Dani Olmo yang didatangkan dari RB Leipzig Keduanya jadi tumpuan timna Spanyol saat juara Euro 2024 lalu Barcelona masih mengincar satu nama pemain depan lain dari timna Spanyol Termasuk yaitu Nico William Meski belum jelas apakah mereka akan bisa mendapatkan dari Atletic Bilbao Barcelona juga punya beberapa pemain muda potensial Yang mungkin akan mengejutkan musim ini Seperti Pauku Barsi, Fermin Lopez, Marc Casado, Marc Bernal, hingga Pau Victor Barcelona lepas tiga pemain jelang musim 2024-2025 dimulai Barcelona berpeluang lepas tiga pemainnya saat musim 2024-2025 akan segera bergulir jelang akhir pekan ini Barca hadapi momen krisis di saat mereka juga harus mempersiapkan kompetisi di musim yang baru Dengan waktu yang sangat mepet, bersakan Lakoni Laga Perdana melawan Valencia pada hari Minggu 18 Agustus dini hari nanti Klub itu masih harus selesaikan beberapa masalah penting Termasuk pendaftaran pemain dan potensi hengkangnya sejumlah pemain Di antara para pemain yang akan segera tinggalkan Kemiu Jelang akhir pekan ini adalah Mikael Faye, Klenglet-Lenglet, dan Vitor Roque Demikian diberitakan Mundo De Fortivo Transfer ketiga pemain ini bisa jadi sangat penting bagi Barca Karena mereka terus berusaha patuhi aturan keuangan La Liga Di samping memperkuat tim mereka untuk musim yang akan datang Blaugrana saat ini berada pada posisi yang rumit Dimana lima pemain masih belum didaftarkan ke La Liga Klub itu juga masih mencari beberapa pemain baru di menit-menit terakhir Dimana mereka sedang membidik seorang winger kiri dan kemungkinan seorang back kanan Salah satu pemain yang akan segera pergi dari Barca adalah back berusia 20 tahun, Mikael Faye Yang harus berjuang ekstra keras untuk mendapat tempat di tim utama Dia bahkan belum mendapat nomor tim untuk sebuah laga trofi Johan Kemper Dan waktu bermainnya sangat terbatas selama turu peramusim Barca di Amerika belum lama ini Di laga melawan AS Monaco Tampaknya Hansi Flick sudah putuskan bahwa ia tak masuk dalam rencananya di musim ini Laporan dari Italia mengindikasikan Inter Milan tertarik merekrutnya Dan back muda itu memang masuk dalam daftar pemain yang diharapkan Inter bisa memperkuat lini pertahanannya Saat ini kebergian Faye tampaknya mungkin terjadi Tentu saja hal ini bisa sangat membantu Barca dari segi finansial Kemudian ada Langlet Menjadi salah satu pemain yang kebergiannya akan sangat berdampak signifitan pada situasi keuangan Blaugrana Back Perancis yang sebenarnya terikat kontrak dengan Barca hingga tahun 2026 Saat ini dikantongin gaji hingga 16 juta euro per musim Belum lama ini Deco bertemu dengan agen yang mewakili klaim net Langlet Guna membahas syarat kepergiannya Waktu pemain itu lebih memilih pindah ke Atletico Madrid Diskusi transfer tampaknya lebih mengarah pada kesepakatan pinjaman Jangan lupa Vitor Roque juga harus keluar Di lini serang, masa depan Roque di Barca tampaknya akan segera berakhir Penyerang muda tersebut sadar betul dengan kenyataannya Bahwa ia kemungkinan harus mencari peluang bermain di klub lain Agennya Andre Curie yang hadir dalam laga trofi Johan Kemper Sadar bahwa ia sudah mendapat lampu hijau untuk bernegosiasi dengan klub lain Barca ingin kantongin kembali setidaknya 30 juta euro Yang pernah mereka bayarkan untuk Roque di bulan Januari 2024 Ketika mereka mendatangkannya dari Atletico para 9c Sporting Lisbon saat ini tertarik merekrutnya Begitu juga dengan Everton Yang bahkan sudah tawarkan dana sebesar 25 juta euro plus 3 juta euro sebagai tambahannya Lalu Burnemut Yang belum lama ini sudah datangkan Julian Araujo dari Barca Juga tertarik merekrut Roque Barca pun bertekad untuk mengambil keputusan mengenai masa depan Roque Dalam beberapa jam mendatang Sisa satu pemain saat Barcelona terakhir memenangi Liga Champion Satu persatu para pemain senior Barcelona cabut Tersisa Marc-Andre Ter Stegen Satu-satunya pemain yang pernah rasakan terakhir kali Barca juara Liga Champion Terbaru Sergi Roberto kontrak yang habis di Barcelona pada 30 Juni 2024 kemarin Tidak ada perpanjangan kontrak Maka bek sayap kanan itu berpisah dengan Barca Yang sudah dibelanya selama 18 tahun Sejak menimba ilmu dilamasia pada tahun 2006 Perginya Sergi Roberto Menambah panjang daftar pemain senior Barcelona yang sudah cabut Sekarang tersisa Marc-Andre Ter Stegen satu-satunya pemain senior Dilansir dari ESPN Ter Stegen sudah membela Barca jejak tahun 2014 Malah sang keeper kini juga pemain terakhir Barcelona yang pernah memenangi Liga Champion Terakhir Barcelona memenangi Liga Champion adalah di musim 2014-2015 Saat itu Blaugrana menang 3-1 atas Juventus Dan Marc-Andre Ter Stegen main sebagai starter Setelahnya para pemain top Barca satu persatu pergi dan ada juga yang pensiun Seperti sebut saja P.K, Dani Alves, Iniesta, Xavi, sampai Lionel Messi Petaka buat Barca Mereka juga kesulitan lagi menjadi kampiun trovisi kuping besar Pencapaian terbaiknya setelah jadi juara adalah menyentuh babak semifinal di musim 2018-2019 Malah di tiga edisi terakhir, Barca kandas lebih cepat Dua kali berturut-turut di fase grup lalu di babak perempat final